Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Perkenalkan saya Iva Askiyah Senang sekali bisa menemani teman-teman semuanya lagi Dan selamat datang di ruang tengah persembahan dari cariustad.id Cariustad.id merupakan sebuah platform Yang menghadirkan ustad dan juga ustazah yang ramah dan juga kompeten Di dalam berbagai kegiatan keagamaan Dimulai dari kegiatan pendidikan agama Islam untuk anak maupun dewasa Dan juga khutbah Jumat Ada juga bimbingan untuk mu'alaf dan juga kajian perkantoran Nah teman-teman Sejalan dengan semangat wasatiah yang berada di tengah Cariustad.id ingin mengajak teman-teman semuanya Untuk terus berpikir kritis Dengan berbagai macam topik Dari berbagai macam sumber Nah maka dari itu di ruang tengah ini Teman-teman kita akan membahas topik-topik Yang sedang hangat diperbincangkan bersama dengan ustad maupun ustazah Yang tentunya kompeten dan juga para ahli di bidangnya masing-masing Nah hari ini teman-teman kita akan membahas satu topik Yang seru banget luar biasa serunya Dan banyak sekali dipertanyakan oleh teman-teman semuanya Melalui fitur tanya ustad pada platform Cariustad.id Yaitu mengenai manajemen emosi orang tua Menurut Al-Quran Itu seperti apa Begitu ya Dan tentunya saya tidak sendirian ditemani oleh Dua narasumber kita yang sangat amat luar biasa Keilmuannya Yang siap untuk berbagi dengan kita semua juga Saya mau sapa terlebih dahulu satu persatu Begitu ya Disini ada Ustazah Dr. Ina Salma Febriani MA Dari Cariustad.id Sekaligus juga sebagai dosen ilmu agama dan tafsir di Uwin Sultan Maulana Hasanuddin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Zainal Waalaikumsalam Oke dan teman-teman narasumber kita selanjutnya Yaitu ada Mbak Rahma Ainun dari Rangkul Keluarga Kita Nah teman-teman keluarga kita ini merupakan suatu organisasi pendidikan Yang menyusun kurikulum pendidikan keluarga yang menginisiasi rangkul Yaitu relawan keluarga kita Yang berperan sebagai penggerak pendidikan keluarga Yang saat ini sudah berjumlah 124 anggota Yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia Kita sapa dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ainun Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke Dali Dari senyumannya sih kita sudah lihat sudah siap untuk berbagi ya Dengan teman-teman semuanya pada hari ini Insyaallah ya Ini satu topik bahasan yang sangat amat menarik untuk kita kuliti Begitu ya mengenai manajemen emosi orang tua Menurut Al-Quran itu seperti apa Saya mau ke Ustazah Ina dulu Ustazah sebetulnya bagaimana Islam atau Al-Quran tentunya ya Menggambarkan suatu emosi Oke terima kasih Kak Iva pertanyaannya Emosi ya Sebagai makhluk hidup kita meyakini bahwa Sesungguhnya manusia itu dibekali Banyak potensi ya Potensi atau Kemampuan untuk berpikir Berbicara termasuk Allah membekali juga kita Rasa ya atau emosi Luapan perasaan dan lain sebagainya Mungkin kalau kita melihat emosi dalam skala yang kecil Keseringan kita melihat emosi hanya marah ya Kak Iva Ya betul Padahal emosi itu adalah banyak banget bentuknya Dan kalau kita lihat bagaimana Al-Quran menggambarkan Para nabi ya Itu banyak sekali ditemukan bahwa salah satunya misalnya Kisah tentang Nabi Yaakub Yang kehilangan anak kesayangannya Nabi Yusuf Dalam Surah Yusuf ayat 86 misalnya Karena sakit sedihnya kehilangan Emosi dan perasaannya bermain disitu Apa yang diucapkan Nabi Yaakub kala itu Jadi ya Allah aku sedih banget gitu ya Kalau pakai bahasa kita Aku sedih banget kehilangan anakku Tapi sekali lagi Aku sandarkan semua rasa sedih Rasa kehilanganku hanya kepadam Gitu sih dari situ aja kita udah bisa melihat bahwa Al-Quran begitu mengangkat bahwa Emosi itu perasaan yang pasti dirasakan oleh semua manusia Sebagai makhluk hidup Betul sekali Jadi gak hanya emosi-emosi marah saja gitu Tapi juga banyak emosi-emosi lain yang Perlu kita ketahui juga sebagai manusia begitu ya Oke sekarang saya mau berangkat ke Mbak Ainun gitu ya Mbak Ainun sebagai orang tua begitu ya Menurut Mbak Ainun itu apakah emosi itu adalah sesuatu hal yang normal gitu Baik terima kasih Jadi emosi itu memang sesuatu yang normal dimiliki oleh makhluk hidup Termasuk juga orang tua Dalam konteks pengasuhan itu Seperti tadi sebenarnya sudah disinggungkan Ustazah Ada beberapa macam emosi Tapi dalam konteks pengasuhan emosi yang biasanya muncul itu Itu ada emosi marah, merasa bersalah, khawatir, gak enakan Bahkan ada emosi yang ada perasaan ingin dipuji atau diakui Seperti itu Nah emosi ini jika tidak dikelola dengan baik Jika tidak dikelola dengan baik Dihawatirkan itu akan ditiru oleh anak kita gitu Dan jadi lingkaran negatif Maka bagi orang tua itu Detik sekali nih untuk berespon dengan baik terhadap setiap emosi yang Oke jadi gitu ya teman-teman Jadi yang namanya emosi itu Peran kita sebagai apapun Kalau kita punya emosi yang berlebihan Itu pastinya akan berdampak kepada orang lain Yang mendapatkan emosi itu dari kita Apalagi orang tua terhadap anak Itu bisa jadi luka batin yang mungkin akan terbawa-bawa Dan gak akan pernah hilang sampai kapanpun Oke saya mau ke Ustazah Ina lagi Ustazah apakah di dalam syariat Islam Itu manusiawi atau tidak sebetulnya Orang tua itu memiliki emosi-emosi tertentu Oke baik Kalau kita melihat dari bagaimana Quran Menyuarakan ya atau mengisyaratkan perasaan-perasaan manusia Atau para nabi yang digambarkan dalam sejumlah ayat Ini memberikan informasi kepada kita bahwa Manusia itu wajar memiliki perasaan kesal Marah, bersalah ya tadi mbak ya Kemudian juga ingin dipuji dan lain sebagainya Tapi bagaimana kita bisa bersikap moderat gitu kali ya Pertengahan wasat ya Jangan terlalu berlebihan gitu Jangan terlalu berlebihan Kenapa? Karena Quran juga mengatakan bahwa Kalau sedang bahagia itu ya Ingat lagi bahwa kebahagiaan itu datang juga dari Allah Kalau kita sedih pun ya gak perlu berlarut-larut lama-lama juga gitu Karena sedih pun nanti akan berganti dengan bahagia Artinya bersikaplah pertengahan Tidak berlebihan untuk menyikapi semua perasaan yang muncul dalam diri kita Iya tapi itu memang sesuatu hal yang sangat susah untuk kita kendalikan begitu ya wasatah gitu Kalau seandainya kita sedih itu jadinya aduh terbawa gitu kan Di lautan kesedihan itu kalau lagi bahagia tuh rasanya kayak asol ya berbunga puna gitu Tapi kita jangan lupa gitu Jangan terlalu berlarut untuk merasakan semua emosi yang ada itu begitu ya Karena emosi yang rug itu pasti ada dampaknya Emosi yang baik juga ada dampaknya Dan itu akan terus berputar begitu ya Di sepanjang kehidupan kita sebagai manusia gitu Nah saya mau kembali lagi ke Mbak Ainun Tadi Mbak Ainun katakan bahwa emosi-emosi yang dimiliki oleh orang tua itu Spesifiknya kan ada marah, rasa bersalah, dan lain sebagainya begitu Nah kira-kira sebetulnya umumnya kapan sih emosi-emosi itu tuh muncul gitu Baik Jadi emosi-emosi itu akan bisa muncul itu di situasi-situasi tertentu Misalkan bagi orang tua Perasaan merasa bersalah itu biasanya muncul ketika waktu yang kita berikan kepada anak kita itu dirasa kurang optimal Di situ akan ada perasaan Gimana ya ini caranya gitu Kemudian emosi khawatir juga Apakah aku bisa ya melakukan ini Seperti itu jadi perasaan itu wajar muncul Nah biasanya perasaan itu muncul ketika kebutuhan diri kita itu tidak terpenuhi kak Kebutuhan diri manusia itu kan ada termasuk orang tua ini ya Makan dengan teratur seperti itu Istilah hati yang cukup gitu Misalkan ini pulang kerja gitu Sebetulnya ada perasaan marah gitu Tapi perasaan marah itu sedang tidak pada anak kita gitu Tapi dibawa dari lingkungan yang lain gitu kan Tapi ketika kita berinteraksi dengan anak Respon yang keluar gitu Emosi yang keluar itu emosi marah kita gitu Terpantik Jadinya kebawa-bawa gitu ya Jadi muncul emosi itu Memang kan perjalanan menjadi orang tua itu Sangat emosional ya Tidak mudah seperti itu Jadi ada latar belakang kita dulu sebagai orang Sebagai pengalaman kita sebagai anak juga kan itu Membekas ya apakah kita dibesarkan di lingkungan yang lemah lembut Atau lingkungan yang sedikit keras gitu Latar belakang itu juga akan memaruhi seperti itu Kemudian gender ibu biasanya akan lebih Lebih ini ya Lebih 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 perasa Biasanya seperti itu Kalau ayah biasanya lebih terbuka Seperti itu Dan ketegasan juga biasanya Ya both sih ya mbak gitu Bapak dan ibu gitu Tinggal siapa aja salah satunya bisa melengkapi begitu ya Dan teman-teman kalau seandainya kita sudah bicara gitu Kapan emosi-emosi itu muncul sebagai Pribadi kita sebagai seorang orang tua begitu ya Memang gak jauh-jauh sebetulnya kadang Anak tuh sebetulnya gak salah-salah banget gitu Cuma karena kondisi orang tuanya yang mungkin Dikerjaan udah capek Terus abis itu tiba-tiba Aduh kebutuhan di rumah kok Habis berbarengan gitu Tapi terus pelampiasan emosinya ke anak itu yang harus Bener-bener dijaga begitu ya mbak ya Nah selanjutnya saya mau ke Ustazah Ina nih Dari apa yang kita diskusikan tadi Itu sebetulnya bagaimana Al-Quran itu Mengajari kita untuk mengelola emosi Gimana Ustazah? Oke Karena memang tadi Fitrah manusia adalah juga memiliki perasaan dan emosi Maka pengelolaannya Sangat banyak kalau dalam Islam ya Apa namanya based on Quran itu Al-Quran mengajarkan bahwa Apa namanya Meminta kepada Allah dengan sabar dan solat gitu ya Contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 45 Ya wasta'inu bisubri wassalat Disitu Allah menyebutkan Minta tolonglah sama Allah dengan sabar gitu ya Dan solat Sabar dulu ma'iwa yang disebut Bukan solat ya Karena kalau Karena kalau solatnya dilakukan dengan perasaan Gak sabar dan buru-buru Juga gak akan dapat feelnya kan Di Quran bilang sabar gitu Mintalah sama Allah dengan sabar dan solat Allah tahu solat itu berat Kecuali orang-orang yang khusyuk Orang-orang yang mau menyerahkan seluruh apa yang terjadi sama dirinya Dengan tunduk dan pasrah Tapi dengan tetap ikhtiar tentunya ya gitu Nah dengan demikian Allah memerintahkan kita untuk meminta sama Allah Agar kita mampu mengendalikan diri Karena siapalah kita Tentunya kita bisa berikhtiar juga Selain dari rohani Dengan berzikir Minta sama Allah Dengan Apa namanya Jasmaninya Kita bisa menyeimbangkan pola makan teratur Pola tidur Termasuk pola nafas Itu penting banget Belajar nafas gitu Bagaimana kita kalau lagi marah Jangan yang bergerak tangan dan mulut Tapi cobalah ambil nafas Kasih jeda sejenak Buang nafas pelan-pelan gitu Kasih jeda Anak lagi tantrum ya diemin dulu Karena kalau kita nasihatin juga percuma Nanti dua-duanya jadi tantrum ya Risik rumah nantinya Jadi pola Pola nafasi juga penting gitu Terus kemudian Banyak ini jalan kaki Terus Earthing ya Nye care gitu Itu bisa banget sih Untuk bisa mengendalikan Dan emosi kita Begitu kira-kira Oke itu dari Yusudhaina Kalau dari Mbak Ainun Gimana caranya Mbak Mengelola emosi untuk orang tua Mengelola emosi itu Salah satu hal yang menantang ya Bagi orang tua Tidak mudah Tapi patut diperjuangkan Jadi Dalam mengelola emosi itu Yang pertama dilakukan itu Kita harus mengenali emosi yang muncul Ketika kita mengenali emosi yang muncul Kita jadi bisa berespon dengan baik Kita bisa memilih respon yang baik Jadi saya ada pengalaman Suatu kali anak saya Datang ke meja belajar Mau minuman Dan tidak sengaja menumpahkan Ke perpustakaan Gitu Ingin hati sebagai orang tua Kita berteriak Gable kan Tapi kalau dipikir-pikir Teriakan itu adalah Bentuk dari respon emosi yang kita rasakan Kenapa saya berteriak Oh karena saya parah Bawa gelas saja Tidak hati-hati Kita merasa bersalah juga Aduh Sudah diajarin Apa saya tidak belum Mengajarin dia ya Dan ada perasaan tidak enak juga Nanti terpustakannya seperti apa Tapi ketika perasaan itu muncul Dan kita mengenalinya Oh ini ternyata tidak enak Oh saya marah Tapi anak kita itu Butuh orang tua yang tenang Maka saya memutuskan Saya Oke anak saya sudah kaget Anak saya juga pasti sudah marah Jadi saya memutuskan Saya akan berespon Saya akan memeluknya Saya akan menanyakan Kamu butuh dibantu apa Seperti itu Jadi tidak perlu menambah Teriakan dengan apa Karena itu bentuk rasa Ya anak juga sudah kaget Sudah takut Sudah muncul perasaan itu Jadi kita akan mampu Mengelola dengan baik Jika kita sudah mampu Mengenali Apa itu emosi yang kita rasakan Seperti itu Jadi yang paling penting Sebetulnya kita harus kenal Emosi yang kita rasakan dulu Baru kita bisa menanggapi Gimana cara kita Respon emosinya itu Begitu ya Oke Saya mau ke Ustazah Ina lagi Ustazah Dari sudut pandang Kacamata agama Islam Apa Hal apa yang bisa Dilakukan untuk Mengelola emosi itu Ustazah Untuk orang tua khususnya ya Untuk orang tua Tentu Belajar terus ya Jangan putus Apa namanya Ikutlah Kajian-kajian Atau kelompok-kelompok yang memang Very positive Gitu kan Karena seringkali Orang tua juga marah-marah Pasti ya karena Dia juga belum bisa Mengendalikan dirinya sendiri Ya gitu Kebanyakan anak Sebagai pelampiasan Gitu Tapi kalau orang tuanya Mau terus belajar Dan Hold to Allah Gitu ya Berpegangan terus sama Allah Apa namanya juga Zikrullahnya Jangan putus Gitu ya Insya Allah kita bisa Menghindari Minimal kita bisa berpikir Sebelum Bertindak gitu Agar gak Bergejolak Marah Itu yang paling penting Sebetulnya ya Kemampuan kita Untuk mengendalikan diri kita Supaya kita bisa Berpikir dulu Sebelum bertindak Dari emosi yang kita Rasakan Begitu ya tentunya Nah terakhir saya Mau ke Mbak Ainun Mbak Ainun kira-kira Ada gak Aktivitas atau kegiatan apa Gitu yang bisa Menyembuhkan Atau Mengalihkan Dan juga Menjadi alternatif Bagi orang tua Orang tua di luar sana Untuk Menjadi Untuk bisa Lebih mahir Pengendalian emosinya Begitu Karena Mengelola emosi itu Menguras energi Maka kita perlu Memintin ya Energi kita Sebagai orang tua Seperti itu Jadi caranya seperti apa Yang pertama itu Kita harus menenai kebutuhan diri kita Yang termasuk kebutuhan diri itu kan Makan tepat waktu Dengan berdizi Istirahat yang cukup Bahkan Apabila kita sudah Tahu ritme Keluarga kita Seperti apa Kita bisa istirahat Di selesai pekerjaan Terus kita juga Butuh untuk Selain istirahat Kita juga Butuh aktualisasi diri Tadi kalau kata Ustazah Misalkan berkumpul Dengan teman Ikut gajian Mungkin yang seperti itu Dan yang paling penting Tapi sering diambilkan itu Ambilai jeda Untuk olahraga Gitu Walaupun itu ringan Walaupun itu Hanya 30-40 menit Dan seminggu 3-4 kali Itu akan membantu kita Untuk merasa segar Dan siap Jadi Kita biasanya Kembali ke rumah Dengan perasaan Sudah segar Dengan perasaan Oh saya siap Menjalani hari Seperti itu Jadi itu jangan dilupakan Jangan dilewatkan Cobalah dibangun Walaupun pelan-pelan Nanti itu Kita akan menemukan ritmennya Ya oke Itu pesan juga Sebetulnya untuk saya ya Belum jadi orang tua Dan masih Gak ada semangat Untuk olahraga Gitu Jadi itu bisa dijadikan Tips juga Untuk orang tua di luar sana Ya jadi Emosi itu Adalah sesuatu hal Yang normal Sangat amat normal Untuk kita Semua rasakan gitu Tapi Bagaimana respon kita Terhadap emosi Yang kita miliki Itu adalah Suatu hal yang Menjadi pilihan kita Mau kita kendalikan Atau tidak gitu Jadi jangan lupa Untuk para orang tua di luar sana Sabar Karena salah satu kunci Untuk Mengendalikan emosi Adalah sabar Setelah itu Sholat Kembalikan semua emosi Yang kita miliki Itu kepada Allah Supaya Allah Yang bisa atur diri kita Supaya bisa mengatur Emosi kita Sebaik mungkin Baik terima kasih banyak Mbak Ainun Terima kasih banyak Sedaina Atas Sangat luar biasa Dan teman-teman Jangan lupa Untuk terus saksikan Ruang tengah Persembahan dari Cariustad.id Karena setelah ini Akan banyak sekali Topik bahasan Yang jauh lebih menarik Daripada topik bahasan Yang setelah ini Yang sekarang Begitu ya maksudnya Oke Dan akhir kata Saya Yva Aski Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton